Pedang angin berbisik jelit 68. Mendengar jawaban dan raut muka Chantai Jiang, yang lain pun tertawa, termasuk Mengho ikut pula tertawa. Sudahlah, sudah, jangan diteruskan lagi, ujar Z.H.U. Yan Yan setelah mereka puas tertawa. Mengho, pelajaran pertama yang harus kau ingat baik-baik jika kau mau terjun ke dalam dunia persilatan. Jangan kau terlalu lekas percaya pada orang, meski jangan pula kau terlalu cepat menghakimi seseorang. Kau harus memiliki sikap waspada dan pemikiran yang terbuka. Kau harus pintar memilah untuk tahu, mana yang memang benar-benar kau ketahui sendiri dan mana yang masih merupakan kemungkinan atau sekedar kesan, ujar Z.H.U. Yan Yan dengan serius. Mengho pun mendengarkannya dengan baik-baik, kemudian menjawab, ya, aku mengerti Tuan. Dari jawaban Tuan-Tuan sekalian, semakin kuat dugaanku bahwa Tuan-Tuan sekalian tentu termasuk mereka yang baik. Jika tidak Tuan-Tuan akan memanfaatkan kebodohanku dan membuatku semakin yakin bahwa Tuan-Tuan ini baik. Tapi kenyataannya Tuan-Tuan justru menasehatiku untuk bersikap waspada dan menilai Tuan-Tuan dengan lebih berhati-hati. Hahaha, kau sungguh anak yang pintar, pemikiranmu itu ada benarnya juga. Yang penting gunakan mata, telinga dan otakmu untuk mencerna segala sesuatunya dengan jelas, ujar Z.H.U. Yan Yan. Mengho pun merasa senang, dipandangnya wajah Z.H.U. Yan Yan yang berwibawa dan terlihat bijak, jenggotnya dan rambutnya yang berwarna putih. Maka dia pun berkata, Tuan, benarkah jika ku katakan Tuan adalah yang paling hebat di antara Tuan-Tuan sekalian? Ho, mengapa kau berkata demikian? Jawab Z.H.U. Yan Yan balik bertanya. Karena Tuan yang terlihat paling tua dan bijaksana, jawab Mengho tanpa ragu lagi. Hahaha, tentang Tua kau memang benar, aku yang tertua, tapi sesungguhnya bukan aku yang ilmunya paling tinggi di antara kami bergelapan, jawab Z.H.U. Yan Yan sambil tertawa lebar. Oh, benarkah? Lalu siapa yang paling tinggi ilmunya di antara Tuan-Tuan sekalian? Tanya Mengho dengan heran. Apakah Tuan yang seperti raksasa ini? Tanya dia sambil menunjuk ke arah Pangboksi. Hahaha, kau masih salah? Jawab Pangboksi sambil tertawa. Kalau begitu siapa? Tanya Mengho dengan bingung. Heh, kalau kau bertanya orangnya sendiri tentu tidak akan mengaku, jadi biar aku tunjuk saja orangnya. Nah inilah orang yang ilmunya paling tinggi di antara kami bergelapan, ujar Hong Ti sambil tangannya menunjuk ke arah Ding Tao. Mengho pun menatap Ding Tao penuh rasa kagum, membuat wajah Ding Tao memerah karena merasa malu. Apakah benar itu Tuan? Mengho bertanya pada Ding Tao. Ah, tidak juga, ilmu silat sukar diukur, siapa yang lebih tinggi juga sulit dikatakan, setiap orang yang rajin tentu ilmunya akan terus bertambah, yang hari ini unggul, belum tentu tahun depan masih unggul. Menang kalah dalam satu pertarungan juga sangat dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Yang menang ketika beradu di atas panggung, belum tentu menang ketika bertarung di atas perahu atau bahkan di dalam air, jawab Ding Tao merasa tidak enak ditanya demikian. Tapi jawaban Ding Tao itu justru membuat Mengho semakin yakin, maka dengan penuh keyakinan pemuda itu menjawab. Ah, Cuan sangat merendah, sudah pasti memang benar Tuan lah yang terhebat. Cuan begitu rendah hati, pula Cuan bertubuh tinggi, tegap dan berwajah tampan. Sungguh Cuan ini pastilah seorang pahlawan. Mendengar perkataan Mengho itu, Hong Ti pun tertawa terbahak-bahak, Eh anak muda bagus sekali pandanganmu menilai orang. Kalau begitu bisakah kau menunjukkan siapa orang kedua terhebat dalam kelompok kami ini? Dan tanpa ragu Mengho pun menunjuk ke arah Wong Sulin. Tentu saja nona ini, dia begitu cantik dan anggun, pasangan yang sesuai untuk Cuan pahlawan. Wong Sulin dan Ding Tao pun tersipu malu, sementara ke-enam guru Wong Sulin tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Mengho yang polos itu. Apalagi ketika Hong Ti menunjuk ke arah Cuan Taijang dan berkata, Bocah, itu artinya menurut care penilaianmu tentu dialah yang berada di nomor terakhir. HMM, mengapa pula kau selalu mengolok-olok wajahku, jawab Cuan Taijang dengan sedih. Hohoho, jadi akhirnya kau mengaku kalau wajahmu itu buruk, kata Hong Ti. Tidak, siapa bilang begitu? Hanya saja di antara kita semua berdelapan yang semuanya tampan, gagah dan cantik ini. Memang wajahkulah yang terburuk. Tapi kalau dibandingkan dengan wajah tokoh-tokoh dunia persilatan yang ada, wajahku termasuk nomor tujuh yang tertampan, jawab Cuan Taijang dengan cepat. Olok-olok di antara mereka berdua ini membuat semuanya tertawa. Mengho pun tersadar, betapa dangkalnya Kere dia berpikir tadi. Tuan, jika kita tidak bisa menentukan kehebatan seseorang dari luar, lalu dari mana kita tahu siapa yang hebat dan siapa yang tidak? Tanyanya kemudian setelah tawa mereka semua meredah. HMM, jika kau sudah berlatih dan kepekaanmu semakin tinggi, kau bisa menilai ketenangan seseorang dari Kere dia bernafas. Kau bisa melihat bagaimana langkah kakinya, apakah ringan atau berat. Mantap atau tidak seimbang. Bagaimana posisi tubuhnya, apakah banyak celah kelemahan atau rapat terlindungi. Tapi itu semua hanya memberi gambaran yang kasar, terkadang seorang yang ahli dengan sengaja menyembunyikan ciri-ciri tersebut dan berpura-pura seperti orang yang lemah. Kau baru bisa tahu hebat atau tidaknya dia setelah kau bertarung dengannya, ujar ZH Uyanyan panjang dan lebar. Itu sebabnya, seseorang harus selalu rendah hati dan sopan, siapapun yang sedang dia hadapi. Karena kau tidak pernah tahu, ujar Hong Ti menyambung. HMM dan sikap rendah hati, bukan saja karena rasa takut, tapi yang lebih penting adalah kerendahan hati itu timbul karena kau menyadari keberadaanmu sebagai manusia yang serba terbatas. Di atas langit masih ada langit, ini ucapan yang baik, mengingatkan kita untuk tidak menjadi sombong oleh kebisaan kita. Lanjut chantai yang berusaha melengkapi nasihat-nasihat sebelumnya. Apa yang diucapkan saudaraku itu benar, kau harus ingat itu baik-baik. Apapun jalan yang kau pilih, siapapun dirimu. Kerendahan hati adalah sifat yang baik dan sikap yang paling tepat dalam menghadapi segala keadaan, ujar Hong Ti membenarkan. Sambil bercakap-cakap dan bersenda gurau, perjalanan pun jadi terasa singkat. Lihat sepertinya kita sudah sampai di pusat desa, ujar Huban sambil melihat ke depan, di kiri dan kanan mereka sudah mulai terlihat rumah-rumah penduduk. Melihat mereka sudah sampai di tujuan, Mengho terlihat sedikit kecewa. Ah, ya, kita sudah sampai. Padahal masih banyak yang ingin kutanyakan, kelunya dengan sedih. Ding Tao tertawa kecil melihat kekecewaan Mengho. Sudahlah, kau antar kami ke rumah kepala desa, nanti selesai kami minta izin untuk tinggal di desa kalian, kami akan pergi pula ke rumahmu. Bisa kita sambung nanti percakapan kita. Bagaimana? Benar cuan mau mampir ke rumahku, tanya Mengho bersemangat. Tentu saja, kenapa tidak? Masa kau tidak percaya? Jawab Ding Tao. Percaya, percaya, tentu saya percaya, ayolah aku antar ke rumah kepala desa, nanti aku akan minta ibu menyiapkan makanan dan minuman, ujar Mengho dengan bersemangat. Hei, jangan sampai merepotkan ibumu, ujar Ding Tao sambil mengikuti Mengho yang sudah berjalan cepat ke rumah kepala desa, tak sabar dia untuk buru-buru pulang dan bertemu dengan ibu serta adik-adiknya, juga tetangga dan teman-temannya, kedatangan rombongan Ding Tao nanti benar-benar satu berita besar. Ah, tidak kerepot, tidak kerepot, ujar Mengho sambil setengah berlari. Ding Tao yang melihat itu jadi menggeleng-gelengkan kepala, dia sudah membuka mulut hendak mencegah Mengho, tapi Hong Ti menggamit tangannya sambil menggelengkan kepala. Percuma dibilang apa juga? Dia tidak akan mendengarkan, ujar Hong Ti pada Ding Tao. Ding Tao pun tertawa kecut sambil mengangkat bahu, ya, sudahlah, bukan maksudku merepotkan orang. Kepala desa Hotu, orangnya sudah berumur, tapi seperti penduduk desanya, dia pun orangnya ramah dan rendah hati. Namanya Li Su, biasa dipanggil kepala desa Li. Bagi dia, rombongan Ding Tao sudah seperti rombongan seorang pejabat besar. Jarang-jarang ada rombongan dari Cina Daratan yang berkunjung ke desanya. Apalagi sampai delapan orang jumlahnya. Kebanyakan penduduk di desa Hotu masih memiliki pertalian dengan bangsa Han, itu sebabnya mereka pun menaruh hormat pada Ding Tao dan yang lainnya, yang datang dari dalam perbatasan. Jadi, tujuan kalian kemari untuk berobat pada tabib di desa kami, tanya kepala desa Li. Kurang lebih begitu, yang pasti kami butuh beberapa informasi darinya, mungkin juga nantinya akan nyata juga bahwa ada dari kami yang memerlukan pengobatan, jawab Z.H.U. Yanjen. HMM, di desa ini cuma ada tabib seng, apakah dia orang yang kalian cari? Tanya salah seorang pembantu kepala desa yang ikut menemui mereka, namanya Botu. Petunjuk yang kami terima hanya mengatakan bahwa kami harus menemui tabib di desa ini, jika di desa ini hanya ada satu tabib, berarti di alah orangnya, jawab Z.H.U. Yanjen. Ya, kalau begitu memang tidak ada lagi tabib lain di desa ini, ya hanya ada tabib seng, tapi aku tidak tahu kalau ilmunya sehebat itu, sampai ada orang jauh-jauh datang untuk meminta bantuannya, jawab Botu sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Z.H.U. Yanjen pun tersenyum lebar, ya, ada kalanya orang pintar justru mencari tempat sembunyi dan hidup dengan tenang sembari menutupi kepandainya. Ya bisa juga begitu, tapi memang selama ini setiap kali ada yang sakit dan pergi ke tabib seng, kebanyakan tentu sembuh, kecuali memang sudah waktunya untuk berangkat menemui Dewa Yama, ujar kepala desa li. Lalu apakah kalian akan tinggal di tempat tabib seng atau hendak mencari tempat lain? Kira-kira berapa lama kalian akan tinggal di sini, tanya kepala desa li. Z.H.U. Yanjen dan yang lainnya sudah pernah merundingkan hal ini, jadi Z.H.U. Yanjen dengan cepat menjawab pertanyaan kepala desa li, Sebenarnya bisa dikatakan kami ini pelarian dari daratan, ada orang-orang yang mungkin akan mencari jejak kami, meski kami rasa mereka tidak akan mampu mengikuti kami sampai di sini. Tapi itu sebabnya kami sudah sepakat untuk tinggal di luar perbatasan desa, hanya pada saat-saat kami perlu bertemu tabib seng atau perlu membeli sesuatu dari desa, kami akan datang. Mendengar penjelasan Z.H.U. Yanjen, metu kepala desa li dan botu sedikit membesar dan jantung mereka sedikit bergebar. H.M.M., rupanya begitu, agak riskan juga situasinya, tapi aku senang kalian mau berterus terang, dari jawaban kalian itu artinya kalian pun tak mau menyusahkan kami. Kalian orang yang baik. Baiklah aku tidak keberatan, kalian bisa tinggal di utara desa ini, dengan begitu lebih mudah bagi kalian untuk menemui tabib seng, juga di daerah itu hutan sudah mulai dibuka meski baru sedikit-sedikit. Jadi kalian dengan mudah bisa mendapatkan kayu untuk membangun rumah, kami pun akan ikut membantu. Tentu saja, hanya rumah yang sederhana saja. Sementara menunggu rumah itu siap, kalian bisa tinggal di rumahku. Rumahku cukup besar untuk kalian berdelapan, ujar kepala desa li setelah berpikir beberapa lama. Botu yang mendengar keputusan kepala desa li ikut mengangguk-anggukan kepala tanda setuju. Z.H.U. Yanyan dan yang lain terlihat lega mendengar jawaban kepala desa li yang menyambut mereka dengan tangan terbuka. Terima kasih karena kepala desa li mau menerima kami dengan tangan terbuka, ujar Z.H.U. Yanyan dengan sopan. Sama-sama, sama-sama, aku lihat kalian semua orang baik, yang aku harapkan dengan sungguh-sungguh adalah agar kalian benar-benar memperhatikan keadaan desa ini, agar rakyat desa ini tidak ikut terlibat dengan masalah yang kalian bawa. Seperti yang kalian lihat, kami hidup dengan damai, jauh dari kekerasan dan kuharapkan sampai nanti aku menutup metu keadaan desa ini tetap damai, jawab kepala desa li. Z.H.U. Yanyan pun menganggukan kepala dengan tulus, kami mengerti, kami tidak akan membalas kebaikan kalian dengan keburukan. Pada saat yang paling mendesak pun kami akan memilih mengorbankan diri kami sendiri daripada penduduk desa ini. Ya, ya, aku mengerti, aku percaya itu, itu sebabnya kedatangan kalian kami terima dengan tangan terbuka, ujar kepala desa li. Selesai dengan meminta izin pada kepala desa li, maka mereka pun beralih pada pembicaraan yang ringan-ringan, sebelum kemudian berpamitan. Jadi kalian mau ke rumah mengho, tanya kepala desa li. Benar, tadi kami sudah berjanji mau mampir dulu ke rumahnya, setelah kami selesai meminta izin pada kepala desa li, ujar Z.H.U. Yanyan. Hohoho, dia memang seorang pemuda yang penuh semangat, aku yakin pembicaraan di rumahnya nanti bakal cukup menghibur. Mungkin nanti aku juga ikut mampir ke sana, ujar kepala desa li sambil tertawa. Selesai berpamitan, mereka pun bersama-sama mencari rumah mengho, tanpa banyak kesulitan mereka sampai di sana. Begitu sampai di sana, Deng Tao dan rombongannya cukup terkejut karena rumah mengho sudah ramai dengan orang. Sedikit bersungut-sungut, mengho menyambut tamu-tamunya dan menjelaskan, Sudah ku bilang pada ibu, jangan banyak cerita pada tetangga, ternyata tetap saja dia cerita. Jadinya mereka ikut datang, ingin melihat tamu desa ini. Sudah lama, tidak ada pengunjung dari luar. Ibunya yang sedang menghidangkan makanan dan minuman rupanya mendengar ucapan mengho dan sambil tertawa keras dia berkata, Aho, jangan asal buka mulut, kau sendiri menyombong ke teman-temanmu, sekarang mereka juga pada datang ingin mendengar cerita. Melihat keramaian itu Hong Ti tertawa saja, wah, rupanya kita bakal jadi bintang utama malam ini. Mengho mempersilahkan mereka duduk sambil tersipku malu karena tidak mampu menjaga mulutnya. Tapi penduduk desa yang sudah cukup umur, dengan cepat membuat tamu-tamu mereka merasa betah dengan gurawan-gurawan ringan dan pertanyaan-pertanyaan mereka tentang keadaan di luar desa mereka. Dengan cepat terbentuk kelompok-kelompok kecil, ada yang suka mendengar cerita-cerita Hong Ti, Huban dan Chen Taijiang. Ada yang memilih berbicara dengan Z.H.U. Yan Yan dan Pang Boksi. Ibu-ibu lebih banyak berkumpul di sekitar Susan R. dan Wang Sulin sementara mereka yang seumuran dengan mengho dan juga mengho berkumpul di sekitar Ding Tau. Tidak berapa lama, kepala desa Li ikut pula datang dalam keramaian itu, dari care penduduk memperlakukannya, jelas dia seorang kepala desa yang dihormati dan disukai oleh penduduknya. Pembicaraan itu pun berlangsung hangat, apalagi di kelompok Hong Ti yang pandai bicara, sebentar-sebentar tentu terdengar tawa mereka meledak. Tapi waktu terus berjalan dan hari pun makin larut, satu per satu tamu berpamitan. Pada saat sudah mulai sepi, justru tiba-tiba datang seorang tamu yang memiliki arti penting buat Ding Tau dan rombongannya. Seorang tua dengan dandanan sederhana, wajahnya cekung saking kurusnya dia, tapi terlihat cerah dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Malam kepala desa Li, mengho, apa kabar bibi wang, satu per satu mereka yang ada di sana di sapanya. Tabib Seng, begitu ramainya rumah kami sampai kau pun datang, ya, ujar ibu mengho sambil membawakan secangkir minuman untuk tabib tua itu. Mendengar nama tabib Seng disebut, tentu saja Ding Tau berdelapan dengan sendirinya menoleh dan memperhatikan tamu yang baru datang. Tabib Seng pun tanpa berbahasa basi menyapa mereka dan berkata, Ku dengar kalian datang karena ada keperluan denganku, apa benar? Z.H.U. Yan Yan sebagai yang tertua pun maju dan menjawab. Benar sekali tabib Seng, sebenarnya kami datang diutus oleh Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San. Mendengar dua nama itu, metu, tabib Seng tampak berkilat. HMM, benarkah demikian? Menarik sekali, apakah mereka menitipkan suatu pesan? Tidak ada, kami hanya diperintahkan untuk menceritakan segala kejadian yang kami alami dan nantinya tabib Seng tentu tahu apa yang harus dilakukan, jawab Z.H.U. Yan Yan dengan jujur. HMM, HMM, di mana nanti kalian akan tidur? Tanya tabib Seng. Kepala desa Li sudah menawari kami untuk menginap di rumahnya, sampai kami selesai membangun rumah untuk kami sendiri di luar batas desa, jawab Z.H.U. Yan Yan. Oh, mengapa demikian? Tanya tabib Seng heran. Kami sendiri yang memintanya demikian, karena sebenarnya saat ini bisa dikatakan kami ini adalah pelarian. Lawan-lawan kami adalah orang kuat dalam dunia persilatan, jawab Z.H.U. Yan Yan tanpa menutupi apapun. Berita ini tentu saja sebuah berita baru untuk penduduk desa yang lain, kecuali bagi kepala desa Li dan Botu yang sudah mendengar cerita Z.H.U. Yan Yan lebih dahulu. Ah, benar-benar menarik. Kalau begitu begini saja, biarlah kalian tinggal bersamaku sambil menunggu rumah itu selesai. Bagaimana? Kepala desa Li, tidak keberatan kan, kalau tamunya aku rebut, ujar tabib Seng sambil terkekeh. Haha, tabib Seng ada-ada saja, tentu saja tidak apa-apa. Sepertinya memang ada hal yang penting yang harus kalian bicarakan, ujar kepala desa Li. Jadi bagaimana menurut kalian? Tanya tabib Seng ke arah Z.H.U. Yan Yan. Kupikir itu usul yang bagus, asal tabib Seng tidak repot saja, karena kami ada bergelapan. Jawab Z.H.U. Yan Yan. Hehehe, tidak, tentu saja tidak, jawab tabib Seng. Setelah itu mereka pun kembali berbincang-bincang seperti biasa, namun tamu-tamu yang lain sadar juga ada hal penting yang akan dilakukan tamu desa mereka ini di desa mereka. Lagi pula hari memang sudah mulai menginjak malam dan sebelumnya sudah banyak yang berpamitan. Maka dalam waktu singkat, rumah itu pun jadi sepi, tinggal Ding Tao bergelapan, Mengho, ibu dan saudara-saudaranya, serta tabib Seng. Mengho, ku rasa sudah saatnya kami berpamitan, terima kasih banyak untuk keramahan kalian, ujar Z.H.U. Yan Yan Semibari mengangguk ke arah Mengho dan ibunya. Ibu Mengho pun menjawab, ah, biasa saja, kami ini jarang ada hiburan, jadi berita tentang kedatangan kalian jadi berita besar. Kalian juga merupakan tamu-tamu yang menyenangkan, justru kami yang berterima kasih, cerita-cerita kalian membuat desa yang sepi ini jadi hidup. Hahaha, syukurlah kalau begitu, besok-besok tentu kami akan mampir lagi, ujar Hong Ti menjawab. Selesai berpamitan, mereka pun pergi meninggalkan rumah Mengho dan pergi ke rumah tabib Seng. Di sepanjang perjalanan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara, karena tabib Seng sendiri hanya berdiam saja dan tampak tak ingin membicarakan apapun. Melewati beberapa rumah, bertemu dengan beberapa orang yang masih duduk-duduk di pelataran, akhirnya mereka sampai juga di rumah tabib Seng. Ini rumahku, cukup besar juga kan? Tapi harap maklum kalau di dalamnya sederhana saja, tapi orang persilatan seperti kalian tentu sudah biasa tidur di mana saja. Ada cukup banyak pembaringan, beberapa tahun yang lalu desa ini sempat terserang penyakit menular dan akhirnya kami kumpulkan mereka semua di sini untuk aku rawat, ujar tabib Seng. Eh, tabib Seng, tapi tidak menularkan kalau kami tidur di pembaringan itu, tanya Susan R. ragu-ragu. Hahaha, tentu saja tidak, sudah aku semprotkan obat-obatan, lagi pula itu sudah beberapa tahun yang lalu, penyakit yang ada tentu sudah mati semua dalam jangka waktu selama itu, ujar tabib Seng sambil membuka pintu dan mempersilahkan tamu-tamunya masuk. Rumah tabib Seng memang benar sederhana dan tidak banyak isinya, namun bersih dan rapi. Hanya saja ada samar-samar bawa obat-obatan di rumahnya, seperti biasa toko jual obat atau rumah tabib lainnya. Susan R. tampak lega melihat betapa bersih dan rapinya rumah itu. Ini ada beberapa bangku, mari bantu aku memindahkannya kemari, supaya kita bisa bicara dengan enak, ujar tabib Seng sambil berjalan ke ruangan yang lain. Maka Ding Tao dan yang lain pun mengikuti tabib Seng dan dalam waktu yang singkat, di ruangan yang besar tadi sudah ada bangku-bangku bahkan sebuah meja. Susan R. dan Wang Sulin pun dengan cekatan sudah menghidangkan satu poci besar teh panas untuk mereka semua. H. M. M. M., begini baru nikmat, nah coba ceritakan apa yang terjadi dengan kalian. Apa hubungannya dengan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San, lalu bagaimana sampai mereka berdua memberi pesan pada kalian untuk datang mencariku di desa ini, ujar tabib Seng setelah menyerupu teh yang dihidangkan. Maka Z. H. Uyanyan pun menceritakan segala kejadian yang telah terjadi beberapa bulan terakhir di dalam perbatasan. Tabib Seng mendengarkan dengan serius, beberapa kali dia menghela nafas tapi dia tidak menyelap penuturan Z. H. Uyanyan. Baru ketika Z. H. Uyanyan sampai pada bagian di mana Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San mengambil keputusan untuk mengorbankan nyawa mereka. Tunggu, ah, lalu apa yang terjadi? Apakah mereka, H. M. M., apakah mereka berdua sudah meninggalkan dunia ini? Selah tabib Seng dengan suara bergetar dan sedih. Z. H. Uyanyan yang melihat kesedihan dalam pertanyaan tabib Seng jadi merasa terharu. Meski duka mereka sudah lama lewat dan tidak lagi membuat mereka keluh dan tidak dapat melanjutkan hidup mereka, tapi melihat ada orang lain yang juga berduka oleh kematian mereka berdua, rasa harunya pun muncul. Dengan suara sedikit serak Z. H. Uyanyan menjawab, kami. Terlambat, kedua tetua saat itu berhasil menghalau lawan, tapi mereka pun menderita luka yang sangat parah. Luka dalam akibat terlalu memaksakan diri untuk menggunakan hawa murni secara berlebihan, melampaui takaran tubuh fisik mereka. Mendengar itu tabib Seng menutup matanya, tidak ada yang berani bersuara, setitik air matu, tampak mengalir membasai pipinya. Lama kemudian baru dia membuka mata, air matu yang meleleh tak juga disekanya. Ketika dia bicara, terdengar suaranya serak dan bergetar, tak kusangka mereka mendahuluiku. Baiklah sepertinya giliranku yang harus bercerita, aku sudah bisa menduga mengapa mereka mengirimkan kalian kepadaku. Tentu saja hal ini utamanya berhubungan dengan dirimu, ujarnya sambil menunjuk ke arah Deng Tau. HMM, entah dari mana harusku mulai, mungkin aku lebih baik memulainya dengan memperkenalkan diriku sendiri, ujar Tabib Seng setelah berpikir sejenak. Orang di desa ini mengenalku dengan panggilan Tabib Seng, padahal namaku yang sebenarnya adalah Sen Goan, ujar Tabib Seng atau Sen Goan sambil mengamati reaksi orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat enam orang guru Wang Sulilin berubah wajahnya, dia pun tersenyum dan berkata, Benar dugaan kalian, aku adalah Sen Goan, salah satu tetua dari Partai Matahari dan Bulan. Sekarang bukan saja ke enam guru Wang Sulilin yang terkejut, Deng Tau dan Wang Sulilin juga ikut berubah wajahnya. Ketua Deng Tau setelah mendengar itu, apakah kau masih mempercayaiku, tanya Sen Goan pada Deng Tau. Deng Tau ternyata bisa menjawab dengan wajar, ya, Siaw Tem memang sempat terkejut tapi Siaw Tem tetap percaya pada tetua Sen, Bukankah tetua Bik Su Hong Zhen dan pendeta Chong San juga percaya pada tetua Sen? Selain itu dari apa yang Siaw telihat, tidak ada alasan untuk tidak mempercaya tetua Sen. Orang boleh berasal dari suku mana saja, dari partai apa saja, dia dinilai bukan dari mana dia berasal tapi dari perbuatannya. Tetua Sen tersenyum dan menganggukan kepala, bagus, tidak salah Hong Zhen dan Chong San mempercayakan masa depan dunia persilatan dari dua negara yang berbeda padamu. Dalam usia semuda ini, kau memiliki jiwa yang besar, pikiran yang terbuka dan jernih. Oh iya, kalau bisa kalian tetap panggil saja aku Tabib Seng, sudah terlampau lama orang memanggilku dengan nama itu, sekarang aku merasa lebih nyaman menjadi Tabib Seng daripada tetua Sen, ujarnya kemudian. Baik, kalau begitu akan kuteruskan ceritaku, ku harap kalian mau bersabar karena ceritaku ini cukup panjang, ujar Tabib Seng yang kemudian membasahi lagi tenggorokannya dengan secangkir teh. Maka mulailah Tabib Seng bercerita, dia menjadi anggota Partai Matahari dan Bulan sejak masih kanak-kanak, ketika itu Partai Matahari dan Bulan belumlah disebut Partai Matahari dan Bulan, juga belum memiliki bentuknya seperti yang sekarang ini. Pada awalnya Partai Matahari dan Bulan adalah sebuah kumpulan keagamaan, ada seorang asing yang membawa ajaran agama baru di tanah itu, berasal jauh dari barat-daratan Cina. Ajaran dasarnya sendiri bahkan Tabib Seng pun sudah tidak mengingatnya dengan jelas, tapi satu hal yang dia ingat, ajaran itu menitikberatkan pada rasa persaudaraan di antara sesama manusia di antara mereka tidak ada yang namanya milik pribadi, semuanya saling membantu dan saling menolong. Pada orang di luar kelompok mereka, mereka selalu siap untuk menolong tanpa memandang siapa yang ditolong. Di masa yang sulit, di mana panen gagal dan bencana alam terjadi, ajaran itu memiliki daya tarinya sendiri. Di mana setiap pengikutnya bersama-sama saling memikul, sama-sama menanggung penderitaan yang lain. Saling menghibur dan menguatkan, dan dalam waktu yang singkat jumlah mereka pun bertambah dengan pesat. Tidak sedikit pula, mereka dari golongan perompak dan penjahat yang kemudian bertobat dan bergabung dalam kumpulan mereka. Tertarik oleh tawaran akan pengampunan dan penerimaan sesama manusia yang tidak mengingat-ingat masa lalu mereka yang kelam. Tapi perkembangan yang pesat tidak selalu merupakah berkat. Perkembangan yang pesat itu membuat pejabat setempat merasa khawatir karena semakin lama kelompok itu menjadi semakin kuat. Salah satu yang mengkhawatirkan pihak bangsawan, adalah pandangan bahwa semua manusia itu sederajat tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Khawatir kekuasaan mereka akan melemah, dan diwarnai juga oleh kecemburuan dari pemuka-pemuka agama yang sudah ada sebelumnya. Maka akhirnya muncullah keputusan dari pemegang kekuasaan waktu itu, bahwa ajaran tersebut adalah ajaran sesat dan siapapun yang menganutnya akan dianggap menjadi pengkhianat kerajaan, karena memandang Kaisar yang adalah putra langit sebagai manusia yang sederajat. Mulailah timbul penangkapan-penangkapan dan pemaksaan untuk meninggalkan ajaran itu. Sebagai ajaran agama yang tentu saja menentang perbuatan kekerasan, pada awalnya korban berjatuhan dengan banyak, karena meski tidak melawan, di saat yang sama mereka pun menolak untuk meninggalkan iman mereka. Perubahan mulai terjadi ketika pembawa ajaran agama itu sendiri tertangkap dan dihukum mati. Pada awalnya para pemegang kekuasaan mengira itulah akhir dari pergerakan itu. Siapa sangka justru hilangnya pimpinan yang harismatik itu membuat perubahan dalam pergerakan mereka. Para didengkot tokoh sesat yang sudah bertobat, juga para pendekar dari aliran putih yang menjadi pengikut dari ajaran itu mulai melawan kekerasan dengan kekerasan. Jatuhnya korban dari antara saudara-saudara mereka membuat mereka tidak tahan lagi untuk tidak menggunakan kepandayan mereka di masa sebelumnya. Dan lahirlah partai matahari dan bulan, setiap anggotanya pun dilatih oleh para pendekar dan tokoh sesat yang sudah bertobat itu. Sebagai saudara, tidak ada yang disembunyikan, mereka pun dengan bebas mendiskusikan ilmu mereka masing-masing. Dari berbagai macam pertemuan dan pembicaraan, lahirlah ilmu-ilmu tangguh yang memiliki cirinya sendiri, berbeda dengan ilmu-ilmu yang ada sebelumnya. Menilik keadaan yang mendesak, di mana mereka yang sudah terlampau berumur untuk bisa melatih ilmu kepandayan secara efektif dan juga tidak mungkin membuat mereka siap dalam waktu yang singkat. Salah seorang mantan tokoh sesat yang ahli dalam bidang obat-obatan dan racun, mulai mengolah obat-obatan semacam obat dewa pengetahuan yang tujuannya membantu para saudara yang awam itu, untuk menguasai ilmu untuk sekedar memela diri dalam waktu yang singkat. Jumlah obat-obatan itu sendiri sangat beragam, mulai dari obat untuk menambah kekuatan, obat untuk membuat salah satu anggota tubuh jadi beracun sampai obat perang sang syaraf untuk bekerja lebih cepat. Aku salah satu pewaris ilmu dari tabib itu, dulu dia dikenal dengan nama tabib sesat dari utara, payobong. Kukira itu salah satu alasan mengapa saudara Hongzhen dan Chongxan mengirimku kepadaku, ujar tabib sendisela-sela ceritanya. Nah sekarang aku lanjutkan lagi kisahku meski memakan waktu agak lama, karena nanti pada akhirnya kalian akan mendapatkan gambaran yang jelas, mengapa kalian sekarang berada di sini, lanjutnya kemudian. Dari sebuah perkumpulan agama, partai matahari dan bulan pun berubah menjadi sebuah partai dunia persilatan, karena bekas-bekas orang dunia persilatanlah yang kemudian mengambil alih pimpinan dari perkumpulan itu. Bukan karena mereka serakah dengan kekuasaan, namun karena penindasan dari penguasa setempat secara tidak langsung sudah memaksakan posisi itu pada mereka. Generasi pun berganti generasi, semakin lama ajaran yang berlandaskan keagamaan semakin ditinggalkan dan sifat-sifat dari sebuah organisasi dunia persilatan yang lebih menonjol. Yang terkuatlah yang menjadi pimpinan, siapa kuat dia yang benar. Meski ada sedikit perbedaan dengan partai lain, di mana posisi ketua adalah seumur hidup. Dalam partai matahari dan bulan, posisi ketua bukanlah seumur hidup, melainkan dibatasi oleh prinsip itu sendiri, siapa yang terkuat dialah yang menjadi ketua. Hal ini dimaksudkan juga untuk memacu perkembangan ilmu silap dari partai mereka dan terbukti persaingan yang timbul membuat muncul banyak tokoh-tokoh berkepandaian tinggi di dalam partai mereka. Namun juga muncul pergerseran, ketika lama-kelamaan, pemikiran itu bukan hanya diterapkan dalam partai mereka sendiri. Pemikiran siapa yang terkuat, maka dia yang berkuasa juga berjalan ke arah keluar. Maka timbulah pemikiran bahwa partai matahari dan bulan adalah partai yang terkuat, karenanya sudah sepantasnya jika partai mereka menjadi penguasa atas yang lainnya. Ketika Ren Zuo-chan menjadi ketua dari partai matahari dan bulan, di dalam partai itu pun sudah terbagi menjadi dua bagian. Mereka yang searah dengan kebijakan dan ambisi Ren Zuo-chan untuk menguasai dunia dan mereka yang masih mengingat ajaran awal dari perkumpulan mereka, meski itu pun hanya samar dan hanya dalam bentuk semangatnya saja. Kedua golongan itu pun diam-diam saling bersaing untuk menentukan arah dari partai matahari dan bulan di masa depan. Namun pada saat ini, golongan yang searah dan seambisi dengan Ren Zuo-chan lebih kuat karena sampai saat ini tidak ada yang memiliki ilmu setinggi Ren Zuo-chan. Sudah beberapa kali pemilihan ketua partai diadakan, didorong oleh keinginan dari golongan yang berseberangan dengan Ren Zuo-chan untuk menjadikan salah satu dari mereka ketua partai matahari dan bulan menggantikan Ren Zuo-chan. Tapi nyatanya, sekian kali mereka mencoba dan Ren Zuo-chan selalu muncul sebagai pemenang. Sampai di sini kisahku, apakah ketua Ding Tao sudah bisa meraba ke arah mana pembicaraan kita akan berlangsung, tanya Tabib Seng pada Ding Tao. Berkerudahi Ding Tao, menyambung-nyambungkan antara keadaan dirinya dengan keadaan partai matahari dan bulan yang baru saja diceritakan oleh Tabib Seng. Yang lain pun diam-diam ikut berpikir. Cukup lama Ding Tao berpikir, membuat beberapa orang dari mereka mulai merasa gemas karena begitu lama dia berpikir. Akhirnya Ding Tao pun menegakkan kepala dan menjawab. Setelah memikirkannya, aku kira aku tahu apa jawabnya. Hanya saja aku khawatir terlalu tinggi menilai diri sendiri dalam pemikiranku ini. Tabib Seng tertawa ramah, ah, tidak apa, cobalah kita dengar apa pemikiran ketua Ding Tao mengenai masalah ini. Ketika Ding Tao mulai menjawab, mereka pun membandingkan jawaban mereka dengan jawaban Ding Tao, sembari bertanya-tanya dalam hati, benarkah dugaan mereka itu? Jawaban seperti apa yang diberikan oleh Tabib Seng atas dugaan mereka itu? Dan seperti apakah jawaban yang diberikan Ding Tao pada Tabib Seng? Ding Tao pun menjawab, katanya, sekali lagi aku merasa kurang yakin dengan jawabanku ini, tapi hanya jawaban ini yang kupikir paling sesuai. Seperti yang kita ketahui, saat ini Partai Pedang Keadilan bisa dikatakan sudah lepas dari tanganku. Bila pun ada yang masih setia, baik dari segi jumlah maupun dari segi kemampuan tidak bisa menandingin lawan yang saat ini bersatu membentuk satu kekuatan yang tidak tertandingi oleh kekuatan manapun dalam perbatasan. Di lain pihak, ada Partai Matahari dan Bulan, yang memiliki kekuatan sangat besar dan sejak belasan tahun yang lalu sudah muncul kekhawatiran bahwa tanpa bersatu, dunia persilatan di dalam perbatasan akan ditaklukan olehnya. Tapi justru di luar sepengetahuan kita semua, sebenarnya tidak semua anggota Partai Matahari dan Bulan menghendaki hal ini, hanya saja mereka tidak memiliki tokoh yang bisa mengimbangi ilmu dari Ren Zuo-chan. Dari dua hal itu, jelas baik dari pihak kami, maupun dari pihak Partai Matahari dan Bulan yang segolongan dengan Tabib Seng, memiliki satu pertemuan kepentingan. Kami membutuhkan kekuatan untuk mengimbangi lawan di dalam perbatasan. Tabib Seng membutuhkan seseorang untuk menjatuhkan Ren Zuo-chan dari tampuk kepemimpinannya. Tetua Bik Su Hong Zhen dan Pendekta Chong San, tidak mungkin harus meninggalkan Sao Lin dan Wu Dang untuk menjadi ketua dari Partai Matahari dan Bulan. Maka mereka perlu tokoh lain yang bisa diharapkan dan tidak terikat dengan satu partai tertentu. Pada generasi yang lalu, mungkin Pendekar Pedang Jin Yong adalah tokoh yang mereka harapkan. Namun dengan menghilangnya Pendekar Pedang Jin Yong hilang pula harapan mereka. Sampai pada kejadian yang menimpa diriku. Sampai di sini, apakah menurut Tabib Seng, urayanku sudah tepat? Tanya Ding Tao dengan sopan. Hehehe, tepat sekali, sungguh tepat sekali. Ketua Ding Tao tinggal memberikan kepastiannya saja. Apakah ketua Ding Tao bersedia atau tidak? Jawab Tabib Seng sambil terkekeh puas. Ding Tao terdiam sejenak, seakan ragu untuk menjawab. Pang Bok Silah yang menyeletuk tidak sabar, ketua Ding Tao, kau terimalah tawaran ini, hajar Ren Zuo Chan. Kemudian dengan menggunakan kekuatan Partai Matahari dan Bulan, kita bersihkan dunia persilatan di daratan dari kecoak-kecoak busuk yang menghuninya. Heh, Dogol, bukan kau yang ditawari, jadi biarkan ketua Ding Tao memutuskannya sendiri, sergah Hong Ti pada Pang Bok Si. Kak Hong Ti, masa masih perlu dipikirkan lagi, jika Murong Yun Hua itu dibiarkan saja, bisa habis seluruh dunia persilatan dibakar oleh ambisinya. Atau jika mereka bertemu dengan Partai Matahari dan Bulan di bawah pimpinan Ren Zuo Chan yang sama besarnya ambisinya, jelas bakal terjadi banjir darah di kedua belah pihak, jawab Pang Bok Si. Tetua harap bersabarlah, aku sudah mengambil keputusan, ujar Ding Tao sesaat kemudian. Maka mereka semua pun menunggu jawaban Ding Tao dengan hati bergelebar. Aku sendiri tidak berpikir demikian, benar memang aku harus mengalahkan Ren Zuo Chan demi meredam ambisinya, namun aku tidak berkehendak untuk menjadi ketua dari Partai Matahari dan Bulan, ujar Ding Tao dengan tegas. Tunggu, lalu bagaimana dengan Murong Yun Hua, apakah mau membiarkan dia berkuasa dan menggerakkan dunia persilatan sesuai dengan ambisinya, tanya Pang Bok Si penasaran? Tidak, selama dalam perjalanan sebenarnya aku sudah berpikir, mungkin kalian ingat aku memberikan beberapa tugas pada kelompok rahasia binaan Chow Liang. Aku berharap mendengar hasilnya beberapa hari lagi, berdasarkan apa yang mereka kumpulkan aku akan membuat siasat untuk meruntuhkan kekuasaan Murong Yun Hua, jawab Ding Tao. Ganti Tabib Seng yang bertanya, tapi jika kau menolak untuk menjadi ketua dari Partai Matahari dan Bulan, Ren Zuo Chan tetap berkuasa dan ambisinya hanya menunggu waktu. Tidak ada bedanya dengan yang selama ini dilakukan oleh Saudara Hong Zhen dan Saudara Chong San. Sebenarnya pertemuan tahunan itu, kamilah yang merancangnya demi meredam ambisi Ren Zuo Chan.